para sahabat semua pada video kali ini saya ingin membuat alat untuk distilasi ya istilahnya itu sebenarnya distilasi jadi mengubah oli atau oli didistilasi menjadi bahan bakar ya menjadi BBM yang keluar apakah itu berubah mungkin ada yang berubah bensin ada yang juga berubah solar ya jadi kalau solar dan bensin itu merupakan fraksi dari minyak bumi ya semuanya oli ada bensin ada solar itu adalah merupakan bagian dari minyak bumi atau fraksi minyak bumi sehingga kenapa oli bekas kalau di distilasi itu ada yang berubah menjadi solar dan sebagian menjadi bensin dan ada juga mungkin yang menjadi asfal sebenarnya ya nah cuman saya mau pakai alat yang sederhana seperti ini jadi ini alat-alat yang saya butuhkan adalah ini bekas kue ya kaleng kue nanti ini sebagai tangki nya tangki untuk memasak olinya ya nah kemudian di bagian tutup ini akan saya lubangin tentunya saya butuh bor ya membutuhkan bor dan saya membutuhkan pipa ini pipa besi pipa besi akan saya pasang disini ya tentunya harus dibor ya dibor dulu masanya ada alat bor sana ya itu alat bor sana kemudian ada juga tentunya mata mata bornya mungkin saya nggak punya yang segede ini ya hanya sudah dilubangi mungkin saya dikikir jadi lebih besar sehingga ini masuk kemudian saya butuh juga di posisinya begini bagian sini mungkin bisa menggunakan lem besi saja ya agar kuat jadi tidak tidak harus dilas ya kalau bisa juga kalau disolder juga lepas mungkin lem besi merah lebih kuat ya lem besi itu tahan panas kalau sudah kering tapi bisa kita coba tapi panasnya ini bisa mencapai 150 derajat uapnya ya mudah-mudahan saja lem besinya bisa tahan terhadap temperatu 150 derajat sehingga bisa tetap menempel pembakarnya harusnya pakai oli juga jadi oli bekas jadi bisa tanpa biaya teman karena ini hanya merupakan eksperimen jadi tidak perlu menggunakan pemanas oli bekas ya tapi pakai gas saja sebagai percobaan nah untuk itu kita lubangin dulu disininya ya lubangin menggunakan bor kemudian dikikir nah ini kebetulan sudah dilubangin ya ini pas ini sudah masuk ke sini tinggal dilem kita lem saja nah ini cara yang praktis ya kalau saya akan mencapai ini kalau udah terlanjur keras nggak bisa dipengat-pengat lagi ya harus dipegangin kita tunggu sampai kering dulu ya Nah ini untuk distilasi-distilasi air ya ini nanti sambung ke sini ya ini bisa masuk ya pipanya nah ini pendinginnya nih nih sistem pendingin sambungannya ini dilem ya sambungan yang ini dilem ada pendingin nanti digancelnya nah sekarang bikin penyanggaknya ya penyangga untuk ini supaya nanti kalau ini ada pendingin ada air masuk ke sini nah ini udah siap ya tangki distilasi sederhana seperti ini nah itu pembakarannya sana kemudian uap air masuk ke sini mendidihinkan didinginkan sama ini ya ini air bisa ke sini keluar ke sana nah ini dari atas masuk ke sini ini udah sebenarnya harusnya dibawah tapi nggak masalah udah jadi posisinya salah udah terlanjur dilem ya udah dilem-lem nggak diobat tapi ini bisa diputar-putar sih tapi paling paling nggak rata begini nggak bisa di bawah ya nah kita bisa coba tangki distilasinya nih nah sekarang kita coba ya nanti airnya ini masuk ke sini ini terus memenuhi sana keluar ke sana ya keluar sana nah itu air udah ngalir nah ini tas bocor nggak nih airnya masuk ke sini jadi disini deh isi air tuh masuk ke sini kalau udah ini udah penuh mengalir ke sini nunggu penuh dulu mudah-mudahan nggak ada yang bocor nah itu ngalir ya masuk ke sana nanti kalau udah penuh kesana luar nah di bawah sana kita tampung pakai ember ini lagi nah nah ini sistem pendingin ya sistem pendingin mudah-mudahan nggak ada yang bocor nah itu pendingin nanti pendingin pipa ini ditinginkan ya kita ini dinginkan sehingga uap yang dari sana akan mencair dan keluar di sebelah sini nah sistemnya seperti itu ya Nah para sahabat semua nih alatnya sudah sudah jadi untuk distilasi ya sekarang kita isi tangkinya nah ini nyambungnya ini pakai ini biar kencang aja ya menggunakan pakai untuk yang untuk pipa-pipa biasanya nah ini kita buka isinya disini aja kalau posisi kosong bisa dipegang panas nggak bisa ya nah ini kita isi airnya sini cukup sekayung aja karena untuk percobaan usah terlalu banyak ya nah ini tutup begini ini ini udah mudah-mudahan kuat tutupnya rapet ini yang disambungkan sini ya sambungkan kesini kita kencangkan supaya kencang pakai klaim yang uniknya klaim nah ini gasnya yang ini ya mudah-mudahan ini cukup nih gasnya tinggal dikit sih kemarin udah dipakai-pakai tapi bisa diisi lagi ya nah masuk itu sisinya pas mengkasatnya nggak susah dikit buka ya nah kompornya sudah menyala nah jangan terlalu besar nanti cepat habis nah sekarang kita tinggal tunggu yang sebelah sana ujungnya tempat keluarnya ini tinggal ditunggu disini nanti kalau sudah mulai keluar wap baru kita dinginkan ini pakai ini ini pendinginnya nah kita siapin penampung airnya itu udah ini penampung air nanti yang menetes sambil menunggu pemanasan kita isi dulu ya embernya biar mengalir mengalir dulu ini airnya pendingin nah ini air pendinginnya ya kita manual nanti kalau sudah keluar uap didinginkan pakai ini tapi kalau sekarang sebenarnya belum perlu ya tapi ini untuk contoh saja jadi itu mengalir ya kesana airnya airnya mengalir ke bagian ember yang bawah nah ini proses distilasinya sudah berjalan nah itu keluar air ya dari pipa keluar itu udah mengeluarkan air dan tidak ada kebocoran asap ya tidak ada kebocoran asap jadi berjalan sempurna proses distilasinya proses distilasinya berjalan sempurna dan tidak ada kebocoran uap ya lihat ini udah mendidih nah disini tidak ada kebocoran uap no disini tidak ada kebocoran uap sama sekali rapet ya rapet ini airnya mendidih dan disini keluar air jadi proses pendinginannya juga berlangsung sempurna ya tidak ada tidak sampai bocor asapnya kesini ya jadi keluar kesini sudah berupa air ya nah ini airnya gak tau ini mah masih panas atau enggak kita coba kita airnya udah dingin ya air yang disini tuh sudah sudah dingin gak tidak panas ya tidak seperti kuap air itu kan panas itu kalau ini enggak luarnya enggak continue nah ini proses pendinginannya bagus gak sampai panas keluar asap biasanya keluar asap itu karena pendinginannya tidak sempurna ya kalau ini pendinginannya bagus dan tidak ada kebocoran asap ya baik disana tuh tidak ada disini enggak ada disini baru keluar air airnya tidak gak lancar ya keluar airnya gak netes-netes-netes gitu ya sekali keluar mancur nah ini contoh saja proses distilasi menggunakan alat-alat sederhana ini alat alat bahan bekas semua ya kita menggunakan bahan bekas dan ini besinya juga besi bekas lemari lemari yang diliput itu gak dipakai nih besi-besinya dilepas dan ada yang bentuk pipa nah nah kalau energinya sebenarnya masalah energi bisa dimodifikasi yang lebih sempurna lagi kalau mau irit bisa menggunakan kompor matahari misalnya nah begitu saja proses distilasi air menggunakan alat barang-barang bekas ya nah sekian saja semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih